Intro Halo Magenter, selamat datang di channel Magenta Automotive Mobil baru tapi sudah lecet? Banyak terdapat goresan pada bodi yang membuat kamu kesal? Memiliki mobil yang selalu terlihat menawan tentu menjadi dambaan bagi setiap pemiliknya Bayangkan saja, mobil dengan kondisi bodi mulus tanpa ada, kekurangan tentu akan lebih baik Namun terkadang ada saja yang masalah seperti goresan-goresan pada mobilmu Yang terjadi entah karena kesalahan siapa, diri sendiri ataupun faktor lainnya Lalu bagaimana cara menghilangkannya Magenters? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga selesai Inilah cara menghilangkan baret pada bodi mobil versi dari Magenta Automotive Intro Jika terjadi senggolan sudah tentu, cet bodi mobil lecet dan memiliki goresan yang terlihat jelas Untuk menghilangkan goresan akibat gasekan bisa dilakukan dengan beberapa tahap Tanpa harus memasukkan mobil kesayanganmu ke bengkel Dengan catatan, sebatas kerusakan minor saja Bila kerusakan pada mobil lecet skalanya besar seperti penyok Tergores, sangat dalam sehingga cetnya terkelupas Lebih baik kebawa ke bengkel saja Banyak cara menghilangkan baret pada mobil Yuk kita simak bersama caranya Magenters Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Periksa kondisi goresan di mobil Sering kali kita jumpai di mobil, goresan sebenarnya bukan kerusakan pada cat Hanyalah segaris tonjolan atau hanya debu yang menempel dan mengeras Lecet makotoran cukup dilap saja dengan kanebo basah Apabila goresan masih muncul tapi tidak dalam Maka goresan tersebut akan lebih mudah dihilangkan Cara mengetahui seberapa parah goresan di mobil Yaitu dengan melihat kedalamannya Bila sampai terlihat warna perak, kas, besi, atau logam Maka goresan tersebut termasuk dalam dan mungkin lebih sulit diperbaiki di rumah Setiap bodi mobil memiliki 4 lapisan Yakni lapisan bening, warna, primer, dan juga baja Jika lecetnya hanya sedalam lapisan cat bening atau warna Maka lecet tersebut akan lebih mudah dihilangkan Lecet jenis ini juga biasanya terjadi karena mobil terkena kerikil Atau tak sengaja tergores kuku panjang Namun jika kamu melihat adanya lecet atau goresan Pada warna yang berbeda dengan warna mobilmu Kemungkinan besar lecet tersebut cukup parah dan dalam Untuk masalah ini kamu bisa datang ke bengkel mobil untuk diperbaiki Untuk goresan ringan saja cukup menggunakan lap basah atau kanebo Caranya sangat mudah Yakni usapkan lap basah atau kanebo tersebut pada bagian mobil yang tergores Kampan Cara yang bisa dilakukan selanjutnya adalah menghilangkan goresan atau barat pada mobil Dengan menggunakan air dan juga kompon Kamu bisa dengan mudah membelinya di toko aksesoris mobil Kompon tersebut berbentuk krim yang bekerja dengan cara mengikis cat di sekitar goresan Sehingga membuat goresan tidak terlihat dengan jelas Banyak orang yang memperbaiki mobil lecet cukup efektif dengan menggunakan kompon Terima kasih telah menonton! Obat nyamuk cair Cara berikutnya pastinya membuat kamu bertanya-tanya Apa mungkin obat nyamuk cair dapat digunakan untuk menghilangkan goresan pada mobil? Tentu saja bisa Cara ini magenters juga termasuk dalam salah satu cara yang ampuh Untuk menghilangkan baret dan goresan pada mobilmu Caranya cukup mudah Yakni kalian hanya perlu membeli obat nyamuk cair Yang banyak dijual di toko-toko Siapkan kanebo kering Jangan kanebo basah Karena penggunaan kanebo basah akan dapat menghilangkan kasiat dari obat nyamuk itu sendiri Kemudian oleskan secara meringkar dan merata Tunggu 10 hingga 20 detik Setelah itu kalian dapat membelasnya dengan menggunakan air Keringkan dengan kanebo kering yang baru Dan kemudian lakukan secara berulang-ulang hingga goresan hilang Terima kasih telah menonton! Minyak krem Selain dapat menggunakan air Pasta gigi obat nyamuk Kali ini kita juga dapat menggunakan minyak krem Untuk menghilangkan baret atau goresan pada mobil kita Caranya cukup mudah Ambil minyak krem secukupnya dan tuangkan pada kanebo kering Kemudian oleskan pada goresan tersebut Dan langsung bersihkan menggunakan air dan lap menggunakan kanebo kering yang baru Lakukan secara berulang-ulang hingga hasilnya maksimal ya Magentors Terima kasih telah menonton! Scratch Remover Scratch Remover Dan cara menghilangkan goresan pada mobil yang berikutnya Yakni dengan menggunakan scratch remover Kalian dapat membeli cairan ajaib yang satu ini di toko aksesoris mobil Cara yang satu ini mungkin butuh hingga 5 kali pemolesan untuk menghilangkan goresan pada mobil dengan maksimal Caranya juga cukup mudah Kalian hanya perlu mengoleskan cairan tersebut Dengan menggunakan jari tangan pada bodi mobil yang tergores secara merata Dan kemudian gosok bagian tersebut menggunakan microfiber Tekan pelan-pelan agar cairan tersebut dapat bekerja dengan maksimal Mudah bukan? Terima kasih telah menonton! Menggunakan pasta gigi Pasta gigi merupakan cara paling umum untuk memperbaiki mobil lecet Ternyata pasta gigi juga bisa menjadi andalanmu dalam keadaan darurat untuk membuat bodi mobilmu mulus tanpa goresan Kamu cukup menyediakan kain lembut dan pasta gigi Caranya yaitu memastikan dulu permukaan mobil yang lecet sudah bersih Kemudian basahkan kain dan tambahkan setetes pasta gigi Langkah selanjutnya gosok dengan gerakan melingkar di bagian mobil yang terkena goresan Tapi yang perlu menjadi catatan cara ini bisa dilakukan jika lecet pada mobil kamu tidak terlalu dalam Kini kamu tidak perlu khawatir lagi saat mobil kamu tergores oleh sesuatu Dengan menerapkan cara-cara yang telah disebutkan tadi Kamu bisa dengan mudah mengembalikan bodi mobilmu ke kondisi sempurna tanpa repot dan menghabiskan uang untuk memperbaikinya di bengkel Dengan begitu cara ini guys bisa menghilangkan bekas-bekas baretan yang merusak penampilan kendaraanmu Kamu pasti tidak mau bukan mobilmu terlihat jelek dan tidak menawan lagi hanya karena bekas gores yang ada di bodinya Namun jika goresan pada mobil memang cukup berat Alangkah baiknya jika dibawa saja ke bengkel cat untuk diperbaiki ya Nah itulah tadi cara menghilangkan baretan yang merusak penampilan kendaraanmu Nah itulah tadi cara menghilangkan baretan yang merusak penampilan kendaraanmu Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun Magenta Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video yang lainnya ya